selamat datang di channel youtube dan kali ini saya berada di bandara Soekarno-Hatta di terminal 3 dan ini pertama kali saya akan berangkat kembali menaiki pesawat setelah sekian lama terakhir itu di awal tahun kemarin sebelum pandemi dan ini kita mau coba naik pesawat dalam rangka dinas dari kantor dan kita lihat gimana saat pertama kali saya akan flight, saya akan kembali terbang dan semuanya sudah lengkap ini, pakai masker, bawa engine sensor dan lain-lain oke kita berangkat dulu, kita coba masuk ke dalam bandara selamat menikmati oke jadi ini kita mau ke tempat validasi dokumen rapid test jadi sebelum berangkat ke bandara, sekitar 2 hari yang lalu saya sudah rapid test di rumah sakit biar untuk menghindari buru-buru di bandara jadi rapid test sebelumnya ya rapid test untuk suratnya untuk keterangan dalam rapid testnya kita sudah dipalisidasi dari bandara dan selanjutnya kita akan mau cetak boarding pass nggak terlalu rame ya karena mungkin yang dinas nggak terlalu banyak ataupun yang perjalanan nggak terlalu banyak jadi tadi cukup menunggu sekitar antri kurang lebih 5 menit jadi kalau kamu belum rapid test sebelumnya saat mau ke bandara mungkin kamu bisa rapid test di bandara tapi memang waktunya jadi lebih harus lebih cepat kamu berangkat ke bandara sementara saya kemarin itu rapid test di salah satu rumah sakit sekitar hari Jumat saya berangkat ini hari Senin jadi di sini tinggal di validasi aja tuh dan jangka waktu rapid test ini berlaku selama kurang lebih 14 hari ya untuk sementara regulasinya seperti itu Oke kita mau cetak boarding pass dulu untuk boarding pass dan kita sudah bisa masuk ke ruang tunggu untuk menunggu pesawat berangkat jadi cukup mudah nggak terlalu ribet sih hanya ditambahin biasanya kita langsung kalau sampai bandara itu langsung check-in tapi ini ditambah dengan rapid test kita mau masuk ke ruang tunggu karena bentar lagi pesawatnya mau berangkat sekitar setengah jam lagi kita masuk ke ruang tunggu sudah beres dan sekarang tinggal masuk ke pesawat kita sudah mau tunggu keberangkatan pesawat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Dari mana Kak? Dari Jakarta. Oke, silahkan. Kita sudah tiba di Bandara Tujuan di Makassar, dan tadi memang itu ada cara terakhir itu ketika sampai di Bandara Tujuan, kita harus download aplikasi EHC. Nanti saya kasih link-nya di bawah untuk kamu dapat download. Jadi nanti itu ada isi form segalanya itu agar kita tahu kita dari mana data lengkap sampai kita tujuan mau ke mana. Itu aja sih yang sampai di sini nanti di-scan di Bandara ini. Kita masih menunggu teman ini, tadi handphone-nya mati jadi nggak bisa untuk scan EHC. Ya guys, ini kita sudah sampai di penghinapan, di hotel tadi dari Bandara. Sudah sampai. Ya, jadi itu aja untuk video kali ini. Semoga kamu suka, dan mungkin kalau bermanfaat kamu bisa share videonya atau komen di bawah apa yang jadi masukan atau saran, kritik, dan juga bisa kamu subscribe. Yang penting untuk dapat melihat video-video selanjutnya di dalam perjalanan saya. Oke, tetap sehat selalu, jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh, dengan berolahraga, dengan duduk pola sehat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you, daaah! Terima kasih telah menonton!